Assalamualaikum teman-teman Welcome to Edufit Education with Fit Jadi kali ini Kita akan membahas mengenai Pengertian warga negara Aset-aset keluarga negaraan Dan status keluarga negaraan Yang belum nonton video sebelumnya Ayat tonton Linknya ada di deskripsi box mengenai negara Dan teori terbentuknya negara Oke guys Kita mulai aja ke materi sekarang Banyak sekali pengertian dari para ahli Mengenai negara Salah satunya yaitu menurut Kailan Bahwa warga negara Terdiri atas rakyat yang hidup Menetap dalam suatu wilayah Dan rakyat tertentu Yang berhubungan dengan negara Sementara dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah Orang-orang Indonesia asli Dan orang-orang bangsa lain atau asing Yang disahkan dan ditetapkan Dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia Selanjutnya kita akan membahas mengenai Asas-asas keluarga negaraan Yang pertama yaitu Asas Ius Sanguinis Asas Ius Sanguinis berarti Asas yang berdasarkan keturunan Ius Sanguinis berasal dari bahasa latin Ius yang berarti hukum Dan Sanguinis yang berarti darah Ius Sanguinis adalah asas pemberian Keluarga negaraan Berdasarkan keturunan orang tuanya Negara yang menganut asas ini Akan mengakui keluarga negara-negara tersebut Apabila orang tuanya memiliki suatu status Dari negara tersebut Contoh negara-negara yang menganut asas ini Yaitu negara-negara sepanjang Eropa dan Asia Contohnya yaitu ada Cina, Kruasia, Jerman, India, Jepang, dan Malaysia Contoh dari asas Sanguinis ini Yaitu seseorang yang dilahirkan di negara Indonesia Tetapi orang tuanya merupakan keturunan asli dari Cina Sehingga anak itu tetap mendapatkan keluarga negaraan Cina Yang kedua yaitu Ius Soli Ius yang berarti hukum Dan Sanguinis yang berarti wilayah Asas Ius Soli adalah asas pemberian keluarga negaraan Berdasarkan tempat kelahiran atau terbatas Negara yang menganut asas ini Ini akan mengakui keluarga negaraan seseorang Anak yang lahir sebagai keluarga negaranya Hanya apabila jika anak tersebut lahir di negaranya Contoh dari negara yang menganut asas Ius Soli ini Yaitu Argentina, Brazil, Jamaica, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat Contoh penerapan dari asas Ius Soli ini adalah Seseorang anak yang lahir di wilayah Indonesia akan tetap menjadi warga negara Indonesia Meskipun kedua orang tuanya merupakan warga kebangsaan Jerman Dengan adanya negara yang menganut asas Ius Soli dan Ius Samuinis Tentunya akan menimbulkan masalah Umumnya seseorang hanya memiliki satu keluarga negaraan yaitu patrit Akan tetapi dengan adanya asas-asas keluarga negaraan ini Yang berbeda di tiap negara akan menimbulkan multifatrit Bipatrit atau bahkan apatrit Jadi apa sih sebenarnya multifatrit, patrit, apatrit, dan bipatrit? Ayo kita simak Status keluarga negaraan Yang pertama yaitu bipatrit Bipatrit adalah seseorang yang memiliki dua keluarga negaraan Hal ini bisa jadi dikarenakan Anak tersebut lahir di negara A yang menganut asas Ius Soli Atau berdasarkan tempat kelahiran Namun orang tua anak tersebut Merupakan warga negara B yang menganut asas Ius Samuinis Atau berdasarkan keturunan biologis Tentu saja si anak ini akan mendapatkan dua status keluarga negaraan Yang kedua yaitu multifatrit Adalah seseorang yang memiliki dua keluarga negaraan atau lebih Hal ini bisa terjadi jika Seseorang yang memiliki keluarga negaraan ganda Saat dewasa ia menerima atau meminta status keluarga negaraan Dari negara lain dengan tidak melepas status keluarga negaraan yang lama Namun sedikit negara yang memberikan status banyak atau multipatrit untuk keluarganya Yang ketiga yaitu apatrit adalah seseorang yang tidak memiliki keluarga negaraan Hal ini bisa terjadi kepada orang yang lahir di negara yang memiliki asas berbeda Contohnya anak yang layak di negara B dengan menganut asas Ius Samuinis atau berdasarkan keturunan Namun kedua orang tuanya bukan warga negara B Maka negara B tidak dapat memberikan keluarga negaraannya Mungkin sedikit penjelasan mengenai warga negara Status keluarga negaraan dan asas keluarga negaraan Jangan lupa komen, like, dan subscribe See you Sampai ketemu di edufeed selanjutnya Bye bye semua